Intro Sebuah restoran ternama ditemukan menggunakan bahan makanan dari babi Yang lebih mengejutkan lagi Restoran yang telah berdiri sejak tahun 1995 ini telah mendapatkan sertifikasi halal Di sini kan ada beberapa teman untuk solaria ya Tiga ya, tiga tempat Tapi ini baru satu yang ditanya Hasil mempositif Kemudian ini ada kita mempunyai satu lagi Di BSB Positif apa ini? Ya, ada sesuatu yang Mas mengerakkan ya Ada produk non halalnya lah di sini Ya, non halalnya seperti apa? Seni lalu tim gabungan dari MUI Balikpapan Dan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Balikpapan Mengadakan sidak di Plaza Balikpapan, Kalimantan Timur Dalam operasi tersebut Tim menyita 20 bahan makanan Yang ada di restoran ternama di Plaza Balikpapan Hasil uji laboratorium di lapangan sangat mengejutkan Dua macam bumbu dari delapan bahan yang telah diuji Positif mengandung babi Dua bahan tersebut adalah bumbu campur Dan bumbu perendam ayam Meski belum terhitung seberapa banyak kadarnya Namun bahan tersebut jelas mengandung babi Kita hanya minta kepada solariam Terus sementara membuang atau mencabut label halalnya dulu Ya, itu kapan Pak? Kapan swapinya Pak? Ya, hari ini dia katanya akan mencabut label halalnya Sambil menunggu hasil uji banding dari LP POM-nya MUI Pusat Temuan bahan non-halal baru dilakukan melalui rapid test atau tes cepat Tes seperti ini memang sering dilakukan dalam sidak Karena kecepatannya dan mudah dikunakan Namun, metode ini memiliki kekurangan Karena mudah terkontaminasi Sehingga presentasi kesalahan menjadi lebih tinggi Maka untuk memastikan hasil pemeriksaan Pengujian ulang yang lebih teliti harus dilakukan Jadi simpelnya seperti itu Kita bukan produsen Kita mencampurnya dari bahan-bahan yang halal Kemudian kita sajikan Kita masih menunggu hasil tes pembanding dari LP POM- MUI Pusat dalam hal ini Karena kita kan disertifikasi oleh LP POM- MUI Pusat Jadi kita tunggu aja hasilnya Ya perlu dicampkan, perlu diingat bahwa Semua bahan-bahan kita itu sudah disertifikasi halal Sejauh ini sampel sedang diperiksa oleh MUI Pusat Jika terbukti mengandung bahan non-halal Sertifikasi halal restoran akan dicabut Kalau perusahaan itu sudah memiliki sertifikat halal Kalau perusahaan itu menerapkan sistem jaminan halal Dan itu terus kita awasi Dia tentu itu adalah jaminan dari Majusulama Indonesia Sahabat umat, status halal diberikan untuk menjaga umat muslim dari makanan yang dilarang Allah SWT Jika terjadi penyimpangan atau ada oknum yang nakal menjadi pelajaran bagi semuanya Untuk lebih teliti dalam memeriksa atau memilih makanan Olahan dari babi memang mudah ditemukan dalam berbagai produk makanan Bahkan semua bagian tubuh dari babi telah dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia Salah satu bagian dari babi yang paling sering digunakan dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari Adalah lemak babi atau lard Penggunaannya cukup luas dalam berbagai masakan Bahan ini sering sekali dimanfaatkan dalam proses pembuatan kue atau roti Karena bisa membuat kue dan roti menjadi lesat, nikmat, renyah, lembut dan lentur Lard juga memiliki titik leleh lebih tinggi dari mentega Dalam produk coklat, minyak babi bisa membuat coklat lebih lumer di dalam mulut Selain itu lemak babi juga dijadikan sebagai minyak untuk menggoreng Memasak dengan minyak babi Diakini bisa membuat makanan lebih lesat jika dibandingkan menggunakan minyak sayur Fakta yang cukup menakutkan Begitu banyak produk yang menggunakan bahan dasar dari babi Padahal olahan babi memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan manusia Daging babi termasuk jenis daging yang sulit untuk dicerna Membutuhkan waktu 6 jam untuk mencerna satu porsi daging babi tanpa lemak Jika sering mengkonsumsinya, tentu akan merusak pencernaan Babi membawa sejumlah parasit dalam tubuhnya yang tidak akan mati Walaupun babi sudah dimasak Parasit yang masuk akan menyebabkan penyakit serius bagi manusia Seperti trisionalosis Penyakit ini akan menyerang sistem pencernaan dan menimbulkan masalah pada jantung Daging babi juga mengandung cacing pita yang akan berpindah Dan hidup dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya Larva cacing pita akan masuk ke dalam aliran darah menuju otak dan organ tubuh lainnya Larva ini nantinya akan berkembang menjadi kista Jika menyerang otak, akan menyebabkan berbagai penyakit neurologis Seperti sakit kepala dan kejang-kejang Dalam beberapa kasus, kista bisa terdapat pada mata yang akan menyebabkan kebutaan Sahabat umat, hanya sedikit makanan atau minuman yang dilarang Dibandingkan dengan jumlah makanan yang halal Allah SWT berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli Bukan atas nama Allah Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu sembeli Dan diharamkan pula yang disembeli untuk berhala Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Namun, manusia yang tidak pernah buas selalu ingin mencoba semuanya Mereka rela menggunakan bahan yang haram dengan alasan kenikmatan Keadaan ini semakin merugikan jika bahan tersebut digunakan pada makanan yang dijual umum Umat muslim yang ingin menikmati makanan halal ternoda perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab Allah SWT berfirman Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal Yang disebut nama Allah ketika menyembelinya Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu Apa yang diharamkannya atasmu Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain Dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas Surat Al-Annam ayat 119 Banyak artis ternama dunia yang melecehkan Islam Siapa saja kah? Saksikan dalam umat sesaat lagi